Ini adalah kisah Yahya Sinwar, pemimpin Hamas, yang dikenal sebagai penjagal Khan Yunis. Aku adalah Yahya Ibrahim Hassan Sinwar. Aku lahir di tahun 1962 di kamp pengungsi Khan Yunis, jalur Gaza. Keluargaku adalah pengungsi Palestina yang melarikan diri dari desa di Ashkelon setelah Perang Arab-Israel tahun 1948. Pada bulan Juni 1967, Israel bertempur melawan Mesir dalam Perang Enam Hari. Sinwar berlindung bersama keluarganya dari pertempuran antara Mesir dan Israel yang mereka yakini akan berakhir dengan pembebasan Palestina. Ya pemirsa, kita akan lihat bagaimana Allah akan menolong para pejuang kita untuk mengalahkan Zionis. Mereka akan melemparkan orang-orang Yahudi ke dalam laut. Namun Sinwar segera menyadari bahwa Israel akan menang. Waduh, astagfirullah. Israel telah merebut Gaza dan Sinai dari Mesir, dataran tinggi Golan dari Suriah, dan tepi barat termasuk Yerusalem Timur dari Jordania. Di Israel, semua bersorak-sorai. Impian kami untuk kembali ke tanah air dari tempat pengasingan mulai runtuh seperti istana pasir yang sering kami buat saat masih kecil. Ayahku juga meninggal dalam perang melawan Yahudi. Sekarang hanya ibuku saja yang merawat kami. Sungguh kekalahan yang memalukan dan penuh penghinaan. Sinwar adalah seorang Muslim yang taat. Kebenciannya terhadap orang Yahudi bersumber dari ajaran antisemitisme. Dalam Quran, misalnya, Surat Al-Baqarah ayat 61, Ali Imran ayat 112, Al-Ma'idah ayat 60, 64. Dia percaya bahwa orang Yahudi tidak berhak menempati Israel, dan bahwa tanah itu milik orang Palestina Muslim saja. Namun, fakta menunjukkan bahwa bangsa Yahudi memiliki hak tinggal eksklusif sejak ribuan tahun yang lalu atas tanah Israel. Artefak-artefak arkeologi yang tak terhitung jumlahnya telah ditemukan yang mengkonfirmasi keterangan Alkitab tentang kerajaan kuno Judea dan Israel. Di bawah Khalifah Umar, pasukan Islam menyerang Yerusalem pada tahun 637 Masehi, dan memulai penjajahan Arab atas Israel yang berlangsung selama beberapa abad. Penjajah Arab di Israel mengalami tantangan pada Perang Salib pertama pada tahun 1099. Oleh karena itu, berdasarkan fakta sejarah, orang Yahudi adalah penduduk asli tanah Israel, dan Muslim Arab datang untuk menjajahnya. Meskipun Quran berisi banyak ayat yang mengutuk bangsa Israel, Quran juga menyatakan bahwa tanah Israel adalah milik mereka. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 20 dan 21, Allah memerintahkan Bani Israel untuk memasuki tanah suci, yaitu Israel. Ayat 21 mengatakan, Wahai umatku, yakni Bani Israel, masuklah ke tanah suci, yakni tanah Israel, yang telah ditetapkan Allah bagimu. Sebagian besar umat Islam menyebut tanah suci dalam ayat 21 sebagai Palestina, tetapi Quran tidak pernah menyebutkan nama Palestina sama sekali. Musa tidak pernah membawa umatnya ke Palestina. Quran menyebut Israel sebanyak 40 kali. Tanah suci dalam ayat 21 jelas adalah Israel. Jika yang dimaksud adalah Palestina, Allah tentu mengatakan begitu. Jelaslah bahwa Allah ataupun Nabi Muhammad tidak pernah mengenal tanah bernama Palestina di seluruh Quran. Aku dan teman-teman sekolah lebih suka bermain Arab lawan Yahudi daripada koboi lawan Indian. Semua muslim di masyarakat kami mengajarkan bahwa kami adalah pengungsi karena bangsa Yahudi mengambil tanah kami. Jadi jangan tawarkan solusi dua negara. Kami hanya menginginkan satu hal, menyingkirkan semua orang Yahudi ke laut, dan kami tidak akan berhenti sampai kami berhasil. Pada tanggal 6 Oktober 1973, laporan radio menyiarkan berita mengejutkan bahwa perang baru telah meletus. Kali ini adalah Perang Yom Kippur. Wahai para pejuang muslim, dengar nih. Pasukan Mesir dan Suriah yang bertekad untuk membalas kekalahan mereka yang memalukan di tahun 1967, telah melancarkan serangan mendadak terhadap bangsa Israel pada hari raya Yahudi Yom Kippur. Allahu Akbar. Ya, mereka akan membantu kami meraih kemenangan dan mengembalikan tanah yang dicuri kepada kami. Namun setelah beberapa hari, harapan itu sirna. Waduh, kita kalah lagi, ya Ikhwan. Astagfirullah. Masa kan kita kalah terus? Negara-negara Arab besar seperti Mesir dan Suriah dengan tentara dan persenjataan yang jauh lebih besar berperang melawan bangsa Yahudi yang kecil. Dengan pertolongan Allah, kita seharusnya bisa memenangkan perang ini dengan mudah. Tapi mengapa bangsa Arab kalah terus? Empat tahun kemudian, Presiden Mesir, Anwar Sadat, melakukan kunjungan penting ke Yerusalem. Ia menyatakan kepada Knesset, Parlemen Israel, bahwa ia terbuka untuk perdamaian. Ini sungguh malapetaka besar. Anwar Sadat pantas mati karena mengkhianati perjuangan Palestina. Israel adalah dar al-harb. Tidak ada damai sampai Israel menjadi dar al-Islam. Ketika Sinwar masih muda, ia bertemu dengan Sheikh Ahmed Yassin, yang pada saat itu merupakan salah satu pemimpin Islam yang paling berpengaruh di Gaza. Sheikh Ahmed Yassin adalah anggota ikhwanul muslimin dan dia sangat berkarisma. Tubuhnya kecil dan harus menggunakan kursi roda akibat cedera tulang belakang yang dideritanya dalam sebuah kecelakaan olahraga saat masih kecil. Meskipun cacat, ia memiliki banyak pengikut yang setia. Pada tahun 70-an dan 80-an, sebagai pendiri mujama al-Islamiyah atau pusat Islam, ia membangun berbagai masjid, kelompok pemuda, sekolah, dan klinik kesehatan. Pada bulan Desember 1987, pemberontakan spontan dimulai di Gaza, lalu menyebar ke tepi barat. Kejadian ini dikenal sebagai intifada pertama. Hal ini dipicu setelah sebuah kendaraan Israel menabrak dan menewaskan empat pria Gaza ketika mereka pulang dari pekerjaan mereka di Israel. Banyak pemuda Palestina yang yakin bahwa kecelakaan tersebut adalah agresi yang disengaja. Mereka lalu turun ke jalan, melemparkan batu, dan membakar ban. Sehari setelah kejadian tersebut, Yassin mengumpulkan sekelompok rekannya di sebuah rumah sederhana di kamp pengungsi Al-Shati di kota Gaza. Dan mereka mendirikan Hamas sebagai organisasi tandingan dari PLO. Pada musim panas itu, Hamas telah mengeluarkan piagam yang diumumkan Sheikh Ahmed Yassin. Dengan organisasi Hamas, kami menyatakan bahwa tekad kami adalah untuk melenyapkan Israel. Hamas terutama didedikasikan untuk mengobarkan jihad melawan Israel. Untuk menegakkan disiplin dan moralitas, aku membentuk unit Hamas yang disebut Munazamat Al-Jihad Wa Al-Da'wah atau Majd dan menunjuk Yahya Sinwar sebagai pemimpinnya. Majd adalah pasukan khusus yang menghukum warga Palestina yang kerjasama dengan Israel atau yang melakukan pelanggaran moralitas Islam, termasuk homoseks, zinah, dan menyimpan media pornografi. Sinwar, yang mengurus Majd bagian Gaza Selatan, dilaporkan menjalankan tugasnya dengan tangan besi dan tanpa ampun. Aku menghabisi orang yang memang sudah selayaknya mampus. Contoh nih, aku bunuh tukang cukur ini karena dia memiliki materi cabul yang kadangkala dia tunjukkan kepada langganannya secara diam-diam di balik tirai. Jabatan dan kekuasaan Sinwar yang baru ini benar-benar menunjukkan sifat aslinya. Dia adalah seorang sadis yang senang menyiksa dan membantai orang lain untuk alasan yang sepele. Perintahku sangat jelas. Kami harus menegakkan kesetiaan pada perjuangan kami dan menghukum pengkhianatan. Setiap informan Palestina yang mengaku bekerjasama dengan pihak Israel harus segera dibunuh. Misi Sinwar adalah untuk menyiksa mata-mata Yahudi dan mengancam siapapun di Palestina agar takut untuk bekerjasama dengan Israel. Aku menyiksa para pengkhianat dan mengancam orang Palestina manapun agar enggan bekerjasama dengan Israel. Aku gunakan cara siksa yang paling kejam. Aku teteskan minyak mendidih ke kepala mereka agar ngaku kerjasama dengan Yahudi. Dia membacoki dan memenggal 12 orang Palestina dengan parangnya karena mereka dituduh sebagai informan Israel. Mengapa tidak menembak mereka saja? Ya lebih puas lah main bacok pakai golok. Karena kesenangannya membacoki orang sampai mati maka dia terkenal dengan julukan tukang jagal dari Khan Yunis. Hamas melakukan tindakan seperti itu begitu sering sehingga Amnesty International melaporkan pada tahun 2009 bahwa selama operasi IDF di Gaza pria dan wanita yang dicurigai bekerja sebagai informan Israel secara rutin diculik disiksa dieksekusi dan dibuang ke daerah terpencil atau ditemukan di kamar mayat salah satu rumah sakit di Gaza. Tapi memang benar kok bahwa Israel merekrut ribuan orang Palestina untuk memberikan informasi intelijen termasuk keberadaan para pemimpin Hamas. Sheikh Yassin terbunuh dalam serangan udara Israel pada Maret 2004. Bagaimana mereka bisa membom dengan tepat jika tidak dapat informasi dari dalam? Sebulan kemudian penggantinya Abdel Aziz Al-Rantisi mengalami nasib yang sama. Atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap warga Palestina Sinwar ditangkap oleh polisi Israel pada tahun 1988 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di sebuah penjara di Gurun Negev. Aku tahu suatu hari nanti aku akan bebas untuk melanjutkan perlawanan bersenjata. Penjara Israel adalah tempat pendidikanku, tempat untuk mempelajari bahasa psikologi dan sejarah musuh. Seperti banyak orang Palestina lainnya yang ditetapkan sebagai tahanan khusus, aku menjadi fasih berbahasa Ibrani dan mampu baca koran dan dengar siaran radio Israel serta buku-buku tentang para ahli teori, politisi, dan kepala intelijen Zionis. Yuval Biton adalah seorang dokter gigi di penjara Negev. Selain menjadi dokter gigi, Biton pernah belajar bidang kedokteran umum di Rumania. Kadangkala ia juga membantu para dokter di penjara. Aku merawat anggota Hamas, Fatah, dan jihad Islam Palestina yang telah dipenjara karena berbagai kejahatan terkait teror, sinwar termasuk di antara mereka. Pada tahun 2000, kami tiba-tiba menerima banyak tahanan baru yang merupakan teroris utama dari Intifada Kedua. Jerusalem mengalami gelombang pemboman bunuh diri yang brutal. Karena itu, IDF menangkap banyak muslim dari kota-kota besar dan kecil di Palestina. Para tahanan tetap mempertahankan struktur organisasi tempat mereka berasal. Jika Hamas, mereka hidup bersama sebagai sebuah kelompok. Hamas dengan Hamas, Fatah dengan Fatah. Mereka adalah orang-orang sangar yang kejam. Para tahanan mengadakan pemungutan suara kepemimpinan secara berkala. Dan pada tahun 2004, sinwar menjadi emir para tahanan Hamas. Suatu sore di tahun 2004, Yufal Biton menemui sinwar di klinik penjara. Hai sinwar, ngapain kamu di sini? Oh, aku kehilangan keseimbangan dan terjatuh ketika bangkit dari posisi sholat. Bagian belakang leherku terasa sakit banget. Hmm, kayaknya kamu kena stroke. Aku akan laporkan hal ini pada doktermu. Sinwar dipindahkan ke Soroka Medical Center di mana pada hari yang sama ia menjalani operasi otak darurat untuk mengangkat abses yang berpotensi fatal. Jika para dokter Israel tidak menangani abses hari itu, dia akan meninggal. Beberapa hari kemudian, Biton mampir ke rumah sakit untuk menjenguk sinwar. Gimana keadaanmu sekarang, Sinwar? Baik, sekarang sih aku berhutang nyawa padamu. Namun, Biton tahu bahwa pernyataan Sinwar tidak ada artinya karena Sinwar hanya peduli dengan hidupnya sendiri dan misinya untuk melenyapkan orang-orang Yahudi. Belakangan aku mengetahui bahwa Yahya Sinwar membunuh keponakan tercintaku, Tamir Adar, pada 7 Oktober 2023. Yahya Sinwar dibebaskan pada tahun 2011 sebagai bagian dari pertukaran tawanan Gilad Shalit. Pihak Israel membebaskan 1027 tawanan Palestina untuk ditukarkan dengan satu tentara Israel yang disandera Hamas, Gilad Shalit. Setelah dibebaskan, Sinwar dengan cepat mendapatkan kembali posisi atas di kepemimpinan Hamas di Gaza. Pada tahun 2017, Sinwar terpilih sebagai pemimpin Hamas di Gaza, menggantikan Ismail Hanieh yang menjadi kepala biropolitik Hamas. Terpilihnya, Sinwar menandai pergeseran yang signifikan karena ia mewakili pengaruh sayap militer yang semakin besar terhadap kepemimpinan politik Hamas. Pemerintah Israel seharusnya tidak membebaskan Sinwar. Ini jelas salah. Orang ini suka menyiksa dan membunuh orang dengan kejam. Hidupnya ditujukan untuk meneror Israel dan dia tidak akan berhenti. Aku ingat apa yang dia katakan padaku di masa lalu. Aku akui kekuatan militer Israel dan mereka dapat mengamankan keadaan selama satu generasi. Namun aku yakin bahwa Israel tidak dapat mengandalkan kekuatannya selamanya. Ia pada dasarnya rapuh. Keretakan antara kelompok agama dan sekuler di Israel akan semakin dalam. Setelah 20 tahun, kalian akan menjadi lemah dan saat itulah aku akan menyerangmu. Sinwar menemukan banyak cara mengerikan untuk menyiksa dan membunuh warga Palestina. Dengan bangga, ia bercerita bahwa ia memaksa seorang pria untuk mengubur saudaranya hidup-hidup dengan coran semen karena ia dicurigai sebagai informan Israel. Di masa lalu, Sinwar berkata, Aku tidak butuh istri. Aku sudah menikah dengan perjuangan Palestinaku. Namun dalam waktu satu bulan setelah dibebaskan, menurut Yediot Ahronoth, ia menikahi seorang wanita yang berusia 18 tahun lebih muda darinya bernama Samar dan mereka memiliki tiga orang anak. Untuk mempersiapkan perang besar melawan Israel, kami membangun ratusan terowongan di Gaza untuk keperluan militer. Masing-masing terowongan memiliki panjang beberapa kilometer dengan banyak cabang. Kami mendapatkan dana dari sekutu regional bantuan internasional, terutama Iran, kami menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menggali dan membangun terowongan-terowongan itu jauh di bawah tanah. Di bulan Mei 2021, ketegangan meningkat di Yerusalem Timur, terutama karena ancaman penggusuran keluarga Palestina di Sheikh Jarrah setelah terjadi sengketa tanah yang berkepanjangan. Protes meningkat dan selama bulan Ramadan, demonstrasi besar berlangsung di Masjid Al-Aqsa. Bentrokan antara jemaah Palestina dan polisi Israel pun terjadi. Hamas, yang menempatkan diri sebagai pembela Al-Aqsa, mengeluarkan tuntutan agar pasukan Israel mundur. Ketika tuntutan ini tidak dipenuhi, Hamas meluncurkan roket ke Israel yang menyebabkan konflik selama 11 hari antara Hamas dan IDF. Karena konflik ini, Hamas menyelenggarakan konferensi pada tanggal 30 September 2021 di Hotel Komodor di kota Gaza dalam sebuah konferensi yang disebut Janji Akhirat Palestina Pasca Pembebasan. Tujuan dari diskusi tersebut, menurut laporan Haaretz dan Middle East Media Research Institute, adalah untuk mempersiapkan masa depan setelah pembebasan, yaitu setelah negara Israel lenyap. Mereka berniat memusnahkan penduduk Yahudi. Shlomi Eldar, seorang jurnalis Israel yang memiliki banyak sumber di Gaza dan tepi Barat menjelaskan, konferensi ini sangat serius karena para pemimpin Hamas berhenti berpikir secara logis dan mulai berpikir secara religius. Ketika orang berpikir bahwa dia telah dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan misinya, dia percaya bahwa segala sesuatu bisa terjadi dalam mencapai misi itu. Keputusan Hamas untuk memusnahkan Israel berakar dari kebencian yang ditanam dalam diri sendiri saja, karena Israel tidak menindas masyarakat Palestina. Lihatlah kota-kota di Gaza saat itu. Masyarakat Palestina berkembang pesat dengan lingkungan yang dibangun dengan baik dan fasilitas modern. Populasi Muslim di Israel telah tumbuh dengan pesat, terutama di Yerusalem. Sebaliknya, populasi Yahudi di seluruh dunia Muslim di Timur Tengah hampir menghilang. Contohnya, Maroko. Populasi Yahudi adalah 250 ribu di tahun 1948. di tahun 2024 hanya tinggal 2 ribu orang saja. Algeria. Populasi Yahudi adalah 140 ribu di tahun 1948. Sekarang, hanya sekitar 50. Tunisia. Dulu, terdapat 150 ribu orang Yahudi. Sekarang, hanya tinggal 50. Libya. Populasi Yahudi dulu adalah 38 ribu. Sekarang, 0. Mesir. Dulu, 75 ribu. Tapi populasi Yahudi sekarang hanyalah 4 orang saja. Yemen. Populasi Yahudi dulu adalah 55 ribu. Sekarang, kurang dari 10. Irak. Populasi Yahudi dulu adalah 150 ribu. Sekarang, hanya sisa 7. Syria. Dulu si populasinya 55 ribu. Tapi sekarang hanya 10 orang Yahudi yang tersisa. Jordania. Populasi Yahudi dulu di tahun 1948 adalah 2 ribu. Sekarang, kurang dari 100. Lebanon. Populasi Yahudi dulu adalah 5 ribu. Sekarang, kurang dari 100. Penurunan populasi ini sangat kontras dengan Israel, di mana populasi Arab berkembang pesat. Pada tahun 1948, populasi Arab di Israel berjumlah sekitar 156 ribu orang. Saat ini, jumlahnya mencapai 2,18 juta orang. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kebijakan Israel yang mendukung populasi Arab, sementara kebanyakan negara mayoritas Muslim membenci populasi Yahudi mereka. Seperti yang telah kujelaskan sebelumnya, sumber kebencian ini ada di dalam Al-Quran yang mengajarkan umat Muslim untuk membenci orang Yahudi. Orang-orang Arab non-Muslim tidak memiliki kebencian seperti itu terhadap orang-orang Yahudi. Pada tanggal 7 Oktober 2023, Yahya Sinwar dan Mohamed Dave, pemimpin militer Hamas di Gaza, melancarkan operasi Badai Al-Aqsa, serangan paling dahsyat ke Israel dalam setengah abad terakhir. Ribuan pejuang Hamas menerobos pertahanan Israel melalui berbagai cara untuk menyusup ke Israel dari kota Sufa, Sderod, Kfar Aza, Be'eri, dan Nahal-Oz. Mereka menerobos pagar perbatasan yang dibentengi antara Gaza dan Israel Selatan di beberapa lokasi, menggunakan bahan peledak untuk membuat celah dan buldoser untuk memperlebar jalan masuk. Mereka dilaporkan menggunakan sepeda motor, kendaraan, dan bahkan para layak, dan membunuh 1.200 orang dan menculik 250 orang Yahudi. Pada hari itu, unit tank tentara wanita dari Batalion Karakal 33 dikirim untuk memerangi teroris Hamas di kota Sufa dan Holit di Israel Selatan. Ada 40 tentara wanita dalam unit tersebut. Kami adalah tentara pertama yang dikirim untuk menghadapi mereka secara langsung dalam pertempuran. Ketika para pejuang Hamas menerobos pertahanan perbatasan Israel, unit kami dengan tank-tank tempur Merkava bergerak dengan cepat terlibat dalam pertempuran sengit selama 17 jam untuk menghentikan penyusupan lebih lanjut. Kami dihujani roket, senjata, dan granat, namun tentara kami lebih dari siap untuk bertempur. Aku bangga akan mereka sebab mereka bertempur bak singa betina. Hari itu aku mengatakan kepada prajuritku bahwa kami akan keluar untuk membasmi teroris dan itulah yang kami lakukan. Kami berhasil membunuh 100 teroris Hamas. dan menghentikan mereka maju lebih jauh ke Israel. Setiap teroris yang mendekati tentara, aku habisi semua. Mereka tidak kembali ke Gaza. Pada tanggal 7 Oktober 2023, Ismail Hanieh, Kepala Politbiro Hamas, berpidato di hadapan rakyat Palestina tentang pentingnya mengorbankan diri mereka sendiri untuk perang Hamas melawan Israel. Hanieh mengatakan bahwa kematian dan darah wanita, anak-anak dan orang tua Palestina diharapkan demi perjuangannya. Selama itu bukan pengorbanan nyawa dan darahnya sendiri, Hanieh dengan enaknya minta orang lain berkorban nyawa. Dia bersembunyi dengan nyaman di Qatar demi keselamatannya sendiri, sambil merayakan serangan 7 Oktober dengan sholat jamaah. Warga Israel sudah memahami bahwa tampaknya mustahil untuk bisa hidup berdampingan secara damai dengan tetangga seperti itu. Bahkan jikalau warga Israel melepaskan semua tanah mereka sekalipun, Hamas tetap saja akan mendorong mereka semuanya tenggelam di laut. Sejak saat itu, tentara Israel melakukan pembalasan yang hebat. Pertama, mereka menyuruh warga Gaza untuk meninggalkan kota dan desa mereka dan pergi ke perbatasan dekat Mesir. Kemudian, mereka memulai serangan. Lebih dari 1.300 bangunan di jalur Gaza hancur total, sementara 55.000 unit rumah lainnya rusak. Kerusakan ini berdampak pada daerah pemukiman dan non-perumahan, termasuk rumah, tempat usaha, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur publik. Banyak warga Palestina yang memutuskan untuk tetap tinggal di rumah mereka yang mengakibatkan 40.000 orang meninggal dunia. Jumlah korban ini tidak jadi masalah bagi Sinwar karena baginya ini hanyalah akibat sepele perang saja. Dulu, saat ia masih berada di penjara, Yuval Biton pernah bertanya kepadanya, Apakah layak untuk mencapai tujuanmu jika itu berarti mengorbankan banyak orang yang tidak bersalah, baik warga Israel maupun Palestina? Kami siap mengorbankan nyawa 20.000, 30.000, 100.000. Meskipun Sinwar tidak mempermasalahkan kematian ratusan ribu orang Palestina gara-gara perbuatannya, ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau keluarganya sendiri. Pada tanggal 6 Oktober, sehari sebelum serangan, ia membawa keluarganya bersembunyi di salah satu terowongan Gaza. Selama berbulan-bulan, Shinbed dan IDF melancarkan perburuan intensif untuk menemukan Sinwar dan para pemimpin senior Hamas lainnya. Laporan-laporan mengindikasikan bahwa Sinwar bersama dengan keluarganya telah pindah ke jaringan terowongan bawah tanah yang dibangun Hamas untuk menghindari serangan Israel. Terowongan-terowongan yang membentang jauh di bawah kota Gaza menjadi perlindungan bagi para pemimpin Hamas ketika Israel membombardir Gaza. Pada 16 Oktober 2024, Badan Intelijen Israel mengumpulkan informasi tentang pergerakan Sinwar yang mengungkapkan bahwa ia bersembunyi di terowongan di Rafah, sebuah daerah dengan banyak jaringan terowongan. IDF mulai memeriksa terowongan-terowongan ini. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Sinwar memang berada di dalam terowongan. Begitu Sinwar tahu bahwa tentara IDF semakin mendekat, ia dan para pengawalnya terpaksa keluar dari terowongan ke permukaan. Pada malam hari, Brigade Bislamah 828 dari IDF sedang berpatroli di Tal Al-Sultan, sebuah daerah di Rafah. Mereka melihat tiga orang bergerak mencurigakan dari satu bangunan ke bangunan lain. Lihatlah mereka. Hei kalian, berhenti! Mereka bersembunyi di gedung itu. Panggil Teng! Panggil Teng! Sebuah tank tiba dan menembak gedung tersebut. Mari kita gunakan drone untuk memeriksa kondisi di dalam gedung. Oh, lihat! Orang itu masih hidup. Kita harus menghentikannya. Mereka menetralisirnya dengan tembakan di kepala. Karena saat itu malam hari, mereka memutuskan untuk menunggu sampai pagi untuk melihat kerusakan yang mereka lakukan. Di pagi hari, para prajurit IDF menyadari bahwa orang yang mereka tembak semalam bukanlah orang yang asing bagi mereka. Kayaknya kenal deh orang ini. Catatan DNA dan gigi kemudian mengkonfirmasi bahwa identitas orang tersebut adalah Yahya Sinwar. Yahya Sinwar menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar mimpinya, untuk melenyapkan bangsa Yahudi dan mengambil alih tanah mereka. dia adalah produk dari masyarakat yang diliputi kebencian sedemikian hebat terhadap tetangga. Sampai-sampai tujuan hidup adalah untuk menghancurkan tetangganya. Sinwar memiliki kesempatan untuk berubah ketika dia bertemu dengan orang-orang Yahudi yang baik hati di penjara, yang peduli dengan kesejahteraannya, dan bahkan menyelamatkan nyawanya. Namun, jelas bahwa tidak ada kebaikan apapun dari orang Yahudi yang dapat mengubah jiwanya yang keras. Tindakan jahatnya tidak hanya menyebabkan kejatuhannya sendiri, tetapi juga menyebabkan penderitaan rakyatnya yang secara membabi buta mengikutinya. Pada tanggal 25 Oktober 2024, IDF mengeluarkan ultimatum kepada para anggota Hamas di jalur Gaza Utara menyerah atau mati. Ratusan dari mereka memutuskan untuk menyerah daripada bergabung dengan para perawan di Jana. Kupikir mereka sangat membenci kafir dan lebih suka mati dan bertemu dengan para perawan daripada menyerah kepada kita? Mungkin mereka sekarang menyadari bahwa Allah hanyalah khayalan Nabi Muhammad. Rakyat Palestina memilih Hamas untuk memerintah jalur Gaza pada pemilu Juni 2007. Mereka setuju dan mendukung misi kebencian dan perang Hamas terhadap orang-orang Yahudi karena mereka mengira hal itu sesuai dengan perintah Allah. Namun, seperti biasa, Allah meninggalkan mereka dalam konflik dengan Israel. Semua yang mereka miliki telah hancur berantakan dan sekarang mereka harus membayar harga mahal dari perang. Pada tahun 2005, Israel menyerahkan jalur Gaza kepada Palestina, mengevakuasi semua pemukim Israel dan bahkan menyediakan rumah kaca untuk menanam makanan. Kami menawarkan kebaikan dan perdamaian. Namun, mereka segera menghancurkan rumah-rumah kaca tersebut dan tanah itu kemudian digunakan untuk melancarkan serangan hebat terhadap kami. Mereka duluan yang memicu konflik ini dan kami menanggapi tantangan itu. Tetapi sekarang mereka menampilkan diri sebagai korban. Ismail, ya Ismail, akhirnya kita berjumpa lagi. Yah, Ahi, uah panas nih, tapi tak sepanas nafsu ku padamu. Siapa butuh 70 perawat jika engkau berada dalam telukanku? Terima kasih.